Pemirsa puluhan warga yang tergabung dalam forum masyarakat Palembang berujuk rasa di kantor DPRD Kota Palembang. Mereka menuntut pemberhentian wali kota dan wakil wali kota Palembang karena diduga terlibat suap. Punjuk rasa mendesak DPRD Kota Palembang memberhentikan wali kota Romy Herton dan wakilnya Harno Joyo. Mereka menilai Romy Herton dan Harno Joyo melanggar konstitusi dan diduga terlibat suap. Sebab saat ini wali kota Romy Herton sudah menjadi tersangka kasus suap pilkada Palembang yang melibatkan mantan ketua MK Akil Bohtar. Pasangan Romy Herton dan Harno Joyo diduga terlibat suap dalam sengketa pilkada Kota Palembang di MK. Kami telah menyampaikan aspirasi dan meresahkan dan tutupan kepada DPRD Kota Palembang agar segera meneruskan aspirasi kami ini ke pihak yang lebih tinggi lagi secara hukum yaitu dalam hal ini Mahkamah Agung. Karena mengapa harus ke Mahkamah Agung? Karena sekarang sekitar pilkada ke Mahkamah Agung dan institusi hukum tertinggi adalah Mahkamah Agung. Dan untuk itu kita melesah agar ada kepasir hukum tentang pelanggaran tahapan pilkada.